Ya ini namanya Bamburi Farmers Market Ini tempatnya orang lokal sini jualan hasil pertaniannya mereka Jadi kita mau lihat ya seperti apa di dalam Bamburi Farmers Market Kita ambril toralinya dulu Oke kita langsung masuk kita lihat ke dalam seperti apa Ini adalah corner buah Karena ini skon biasanya di pintu masuk Terus ada corner sushi-susian Ini yang tinggal maem Quick lunch biasanya ya Karena di supermarket ini bukanya itu hanya siang aja Gak sampai malam Jam 6 dia udah tutup Ini ada fresh juice tuh di corner sana Ini buah potong yang tinggal maem juga Dan buah-buahan disini tuh semuanya manis-manis Enak-enak banget Dan beda sekali sama di Indo ya Kalo gak percaya kamu ke Aussie cobain deh Ini kayak mangga-manggaan Apple-applean nih Semuanya manis-manis geng Enak-enak banget Ini plum Buah plum enak juga Enak juga manis Harus dicoba kalo kamu ke Aussie Ini adalah beri-berian corner Strawberry Dan Strawberry-nya gede Ini Blueberry Dan blueberry ini enak banget Manis-manis pokoknya Kayak madu Ini 2 dolar Alias 20 ribu ya geng Kan itu gedong-gedong Tuh Gede-gede Gak ada mica-mikanya di bawahnya Gak ada kardus kayak di Indo Tipu-tipu Dagang Buah strawberry Ini enggak say Dan Setiap bijinya tuh Gede-gede banget tuh Liatin Gede-gede Dan juicy Ini ada cherry Dan ini juga manis Enak Ini yang dry Pobohan yang kering Yang kalian mau simple lama Mau pergi-pergi Enak tuh Itu Per-apple-applean Plum Dan temen-temennya Orange Gede-gede Segar-segar Terus Kita Ini ada papaya Ini buah tropis Susah disini Dan mahal Yang suka Kering-keringan Yang mau simpan lama Buat travel Atau apa Oke Terus Ini ada pink lady Apple Enak Body juice Murah Ini Sekilo 2 dolar aja Orange-nya juga Gede-gede Ini segar Gak terlalu manis sih Kalau banana Sama ya Di negara kita Banyak Banana yang Tipe ini Menarin orange Ini Apple yang Hitam tuh Manis banget Pear Avocado Semuanya Semuanya buah-buahan Ini Gede-gede Segar-segar Enak-enak Pokoknya Kalau kalian ke Ausia Kalian harus coba Buah-buahan Especially Yang gak ada Di Indo Ini adalah Cherry tomato Ada juga di Indonesia Tapi kayaknya Caranya Yang gak ada Aku liat Ini di negara kita Tomato yang ini Yang gede-gede Ini Timun di sebelah kiri Paprika Ini adalah Salat-salatan Tinggal di oven Ini ada mushroom Ada potato Ada pumpkin Ada cheese-nya Ada segala macem Tinggal taruh di oven 25 menit Udah enak banget tau Jadi Kalau di supermarket Ausia itu Semuanya udah Dipaking-pakingin Kayak gini Sayur Potong Atau apapun Ayam-ayaman Daging-dagingan Semua Tinggal taruh oven Doang Jadi Orang kalau Gak bisa masak Males-masak Tetap survive Disini geng Aku gak tau Kalau sayur yang Kecil-kecil ini Kayak Kalau panik kecil ini Gak tau Maaf deh Apa ya ini ya Terus Disini ada yang Apa namanya nih Daun bawang Gede banget tuh Segede gajah Say Daun bawangnya 30.001 Ini pun Gede banget ya Terus Ini apa Brokkoli Brokkoli Ini brokkolinya juga Rice Gede-gede 5 dolar Dapet 2 Terus ini Daun bawangnya Normal Kalau yang tadi tuh Yang gede Ini yang biasa aja Seledri Welcome Giant Seledri Ini Seledri Laksasa Seledrinya Gede banget Terus Gimana tuh Makannya Satu Satu pohon Maksudnya Satu grup pohon Aja Gede banget Ini Biasanya Orang sini tuh Kayak gini nih Batangnya Langsung Dicolek Pake dip Kayak Saus apa gitu Dan langsung makan Mentah Kita gak bisa kan Makan kayak gitu Gak biasa Ini kol-kolan Gede-gede Fresh-fresh Ya Sawi-sawian Brokoli-brokoli-an Semuanya Yang ijo-ijo Gede-gede Segar-segar Ini yang mau Salat-salatan Segar-segar Ubi Cilembu Ini juga Sama kayak Ubi Cilembu Kalau ditaruh di oven Atau di Air Fryer Wow Ini tuh Kayak ada Madunya gitu Sama lah Kayak Ubi Cilembu Pokoknya Keluarga Pemkin Temen-temennya Everything big Apapak Gede-gede Disini Yang paling susah Nyari disini Itu adalah Bawang merah Yang kecil-kecil ya Atau disebut Shallot Itu susah Nyarinya Karena memang Orang sini Gak pakai itu Orang sini Makanya bawang merah Gede Bawang bombay Gede Ini salad Yang udah tuh kan Di packing Jadi orang tinggal Leb aja Ini Masrum-masruman Jamur-jamuran Gede-gede banget Ini yang paling Gede banget nih Tuh Everything Pokoknya big Disini Entah gimana Ceritanya Apa tanahnya subur Apa airnya bagus Gak ngerti deh Semua udah di packing Tinggal Maka doang Sampai rumah Udah dicuci Tinggal makanya Pokoknya tinggal makan Istilahnya Jadi ini tuh Memang mahal Harga di Spermarket Cuman fresh Bagus Dan keren banget Enak banget Ini per Ikan-ikanan Daging-dagingan Mau daging Apa aja Ada Terus Enak banget Dagingnya Disini Beda Bifnya Bifnya tuh Gak alat Gitu loh Cuman dibakar Biasa aja Udah enak Direbus Ditumis Biasa aja Juga udah Tender Udah Bisa dimakan Gitu loh Gak yang alat Nyongkut di gigi Gak kayak gitu Beda banget Daging sapi Disini Karena disini tuh Rumput melimpah Ruah Jerky Ini namanya Dendeng Kalo di Indonesia Ini jerky Yang udah ada Rasanya Macem-macem Rasanya Ada yang pedes Ada yang biasa Ada yang apa Dan ini tuh Enak Karena ini wagyu Enak banget Harus dicobain Kalo kamu ke UC Orang sini Makan begini Saking melimpahnya Daging disini Ada nih Macem Kaya gini Beef jerky Namanya Atau biltong Jadi mereka Dry gitu Di asepin Terus ada Rasa-rasanya Dan tinggal Dimakan gitu aja Dan yang ini Wagyu tuh Enak banget Ini mau cobain ya Yang satu Bician Biar tau Kayak gimana Ada Teksternya Tinggal dicoba Tapi itu mahal Karena ini wagyu Tapi kalo kamu ke UC Kamu harus cobain Karena itu Nggak ada di Indo Disini tuh Kalo beli daging Beli apa Semuanya udah cantik Tinggal Masak aja Ini adalah Corner Untuk salad dressing Beef Ini adalah Beef Steak Lagi ada demo Cobain ya Enak banget Tinggal dipakar kita doang Udah enak Ayo Kalo kamu disini Kamu beli apa sih geng Kamu mau beli daging apa nih Beef Chicken Atau fish Atau seafood Seafood juga disini tuh Melimpar ruah ya geng Banyak banget Gede-gede Enak-enak Nggak amis Dan Saat dimakan tuh Dagingnya tuh Empuk banget Nggak kayak di Indo Pokoknya Jadi kamu kalo ke Aus Itu harus makan Daging-dagingan Seafood-seafoodan Sayur dan buah Itu yang recommended Banget Karena memang Kualitasnya disini Itu enak banget Beda banget Sama di Indo Ya untuk experience Ya untuk experience aja Kalo kamu ke Australia Kamu cobain tuh Wajib Tuh kan udah packing-packingan aja Ini ayam-ayaman Yang udah di-packing Yang udah dibumbuin Yang udah di Marinade Yang udah dikasih tepung Tinggal taruh di oven 25 menit Dan Jadi orang sini Makin deh Males masak Makin gak bisa masak Karena supermarket Memanjakan Packing orang sini Males masaknya ya guys Jadi ya Semuanya tinggal Taruh di oven aja Apapun tinggal taruh di oven Packingannya udah rapi Sayur udah di-packing Gue udah dipotong Di-daging Apapun itu udah Kayak gini nih Tinggal masak doang Gak perlu Kayak gitu kan Beli daging ya Harus motong Harus cincang Harus ini Harus ini Enggak Tinggal Masak aja Bumbu tuh juga udah Banyak yang ready Tinggal Nyemplung-nyemplungin ke wajan Gak perlu ngulek gitu Guys Say hello What's your name? Dia api seneng banget Masuk kamera Yuk Ini salat-salatan yang udah ready Tinggal makan Tinggal teruk kulkas makan deh Susu Susu itu disini murah banget Satu Dua liter ini berapa ya Kira-kira dua dolaran Lagu dua puluh ribu Tikri corner Ini cheese corner Ada kecap ABC Nah ini bumbunya tuh Udah kering semua Kalo di ausi ya Jadi tinggal nyemplungin ke wajan Gak perlu ngulek ya Pokoknya disini tuh Semua dimanjakan Di permuda Ya sweet corner Cake Ini aku beli 8 dolar Udah kedua Caramel ini Coklat-coklatan Permen-permenan Gak suka sih Terlalu manis See ya 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 See ya